sholah Najib Addaq menginginkan jadi mengingatkan kita semua untuk mengetahui al-buyuh al-muharramah yaitu jual-beli jual-beli yang diharamkan oleh Allah SWT hatta yata jenna buha fi hayatihim apakah itu jadi 23 tadi yang pertama bismillahirrahmanirrahim disebut dengan bayi us-sil'ah qobla qobdihah yaitu menjual barang dagangan sebelum kita qobd sebelum kita menerimanya ini harus hati-hati karena banyak sekarang kita modalnya informasi modalnya keberanian kemudian kita menjual barang yang belum kita terima karena jual-beli saat ini jual-beli minimal time is money ini ada sedikit larangan mudah-mudahan bisa memberikan gaiden kita pada kita jadi jika seseorang muslim membeli sesuatu barang dan kemudian seorang muslim yang membeli barang tersebut ingin menjualnya ingin menjualnya kembali jadi yang pertama yang harus diwajibkan kepada muslim tadi adalah yang pertama harus bisa memindahkan atau mengambil barang tersebut minal makanin ladzi ishtarahu minhu yaitu mengambil memiliki kemampuan untuk mengambil atau mengalihkan barangnya dari tempat dia membeli barang summa yabi'ahu kamayasha kemudian baru menjualnya kembali kepada siapa? kepada orang yang diinginkannya nah ini apa namanya gaiden yang pertama Bapak Benerahmukumullah artinya meskipun barang itu sudah kita beli tapi disini pengarang kitab ini meminta agar kita memegangnya dulu menguasainya dahulu ya menguasainya dahulu yang disebut dengan Al-Qabat yaitu seratimah di Al-Qabat dulu ya nah disini secara kajian letterlexnya yang disebut dengan Kobat itu perpindahan barang dari si penjual ke pembeli artinya kalau kita misalkan beli beli telur ya beli telur di tempat kakek nah kita saya pengen beli telur satu kilo tapi tujuannya ingin saya jual lagi kepada katakanlah Om Masta Om Masta mau masak maka saya beli telur di kakek satu kilo kemudian Om Masta pengen beli satuan lah katakanlah maka saya disyaratkan untuk mampu memindahkan dulu tuh apa itu namanya telurnya dari kakek sebelum saya kemudian menjualnya kepada orang lain ini berdasarkan ada sebuah riwayat Ruahu Muslim Ibn Abbas kola kola Rasulullah S.A.W. barang siapa ingin menjual makanan maka jangan sampai menjualnya kembali hatta yakbidohu hatta sampai yakbidohu menerimanya sampai menerimanya ya kola Ibn Abbas wa ahsabakul lasyid biman zalati to'am dan ini bukan hanya berlangku untuk apa untuk makanan meskipun hadisnya disini itu dikatakan to'am bermakna makanan tetapi Ibn Abbas mengatakan ini juga berlaku untuk semua jenis barang ya babanin makumullah jadi ini guidance yang pertama yang disampaikan oleh pengarang agar kita berhati-hati dengan yang namanya istilah kobet ya istilah kobet yaitu serat lima barang kenapa ada hadis larangan dari Rasulullah S.A.W. dimana Rasulullah S.A.W. melarang orang yang menjual makanan sebelum apa sebelum dia menerimanya Al-Qobet jadi disini didivisikan Al-Qobet adalah realisasi dari binaklis sil'ah yaitu memindahkan barang min mahalil ba'i dari tempatnya penjual ila mahalil musytari kepada ke tempatnya pembeli nah gitu ruahu syaih ini benu Umar radiyan huma kala laqad ru'itun nasa fi'anti Rasulullah S.A.W. yabta'una jazafan yani tu'am yudrabuna ayyabi'ahu fi makanhim hatta yu'uhu ila rihalihim ini juga dalam hadis dikatakan bahwa ketika zaman Rasulullah S.A.W. jadi melihat orang-orang pada zaman itu ingin menjual yabta'una jazafan ingin menjual makanan yakni at-tu'am kemudian apa setelah itu ayyabi'ahu kemudian pengen menjualnya maka Rasulullah mengatakan juallah setelah kamu mampu menginapkannya di tempatnya nah ini sebagai bukti bahwa poinnya adalah jangan sampai kita menjual barang sebelum kita memilikinya atau apa menerimanya nah ini guidance-nya seperti itu dulu ya nanti di zaman modern karena banyak banyak mungkin Bapak Dari Mahkumullah atau Ibu-Ibu nanti banyak kasus banyak kasus saat ini kira-kira gimana ini itu bertemu seseorang laki-laki yang ingin membeli membeli apa membeli minyak Zaid ya mem maka aku kemudian mewajibkan diriku ya biasa lah ingin apa ingin menjual barang tadi ya intinya ini adalah saya dapat untung akan tetapi kemudian dalam hadis ini dikatakan bahwa di belakang jadi Ibnu Umar ini sebenarnya akan jual-beli kepada orang kepada seorang yang ingin membeli minyak tetapi dia tidak memiliki barangnya kemudian di belakangnya ada yang mengetahui yaitu Zaid bin Sabit ngapain si Zaid bin Sabit ini kuala la tabihu haisu ibtatahu hatta tahuzuhu ila rahlik nah jadi diingatkan ini ceritanya Ibnu Umar yang diingatkan diingatkan oleh Ibnu Sabit Zaid bin Sabit jangan engkau menjual minyak tadi sebelum engkau membelinya dan engkau menguasainya di kekuasaan kamu di tempat kamu fa'inna Rasulullah s.a.w naha antubah silah antubah silah haisu tubetak hatta yahuzuh ya Masya Allah jadi sebegininya ya ya Allah ini kita harus hati-hati banget ini ini banyak dropshipper ini ini dropship ini nanti kita lihat ada apa ini ya i'lam ahil karim ini fa'idahnya kita baca dulu ya fa'idahnya i'lam ahil karim oh ini ceritanya sebenarnya cukup saja bahwa cukup saja bahwa ketika seseorang mampu memindahkan barang tadi dari al-ba'i dari penjual ke pembeli maka itu sudah cukup sebagai syarat sahnya al-ba'i kemampuan untuk memindahkan ro'abu dawud ibn umar anna huqala kunna fi zamani rasulullah s.a.w nabeta'u tu'ama fa'yab'asu alayna mayyamuna bintiqalihi minal makanan lazi ibtanahu fihi ilamakan siwah qabla qabla anna nabi'ahu yakni jazzafan hadis sahih abidawud al-albani jadi sekali lagi disini diceritakan bahwa pada suatu zaman rasulullah s.a.w yang kita saling jual beli jazzaf atau tu'an faya ma'asu nama yamuna bintiqalihi maka kita mengutus seseorang agar mengambil barangnya dari dari tempatnya kemudian ke tempat kita apa membelinya untuk memindahkan barangnya dari gudang satu ke gudang yang lain ilamakan siwah qabla nabi'ahu sebelum kami diperbolehkan untuk menjualnya yakni jazzafan maksudnya to'aman ya to'am yakni ajazza ini guidance yang pertama yang disampaikan dalam buku ini yang harus kita hati-hati yang harus kita hindari adalah sebisa mungkin kita menjual barang jangan sampai menjual barang sebelum kita melakukan kobet disini yang perlu saya sampaikan sedikit adalah perbedaan dari sisi kobet apakah kobet itu fisik yang disini tidak ada bahasanya adalah apakah kobet bimakna memindahkan barang secara fisiknya atau cukup apa atau cukup dengan tata cara saat ini yaitu ketika sudah final transaksinya yaitu kalau kita sekarang di web itu klik ok dan si penjual itu yes jadi kayak kita order gitu ini yang ada beberapa perbedaan al-kobet disini apakah kobet disebut dengan kobet hukmi atau kobet hissi kobet hukmi berarti ketika kita sudah selesai transaksi di web transaksi by platform tadi di Bukalapak dan sebagainya ketika klik yes dan kemudian pembeli penjual itu sudah oke maka itu sudah sebenarnya kobet tapi hukmi Bapak dinamakum Allah maksudnya secara de jure de jure de apa de faktonya belum de faktonya Bapak dinamakum Allah de faktonya belum barang itu belum kita terima karena mungkin barangnya ada di Amerika atau di Cina atau dimana lagi sekarang produsen Korea lagi marak barang-barang Korea nah itu masih ada di Korea lagi perjalanan ke sini pakapalan mungkin kalau hari kerja mungkin berwaktu tiga hari atau seminggu ya kan ada yang kedua disebut dengan kobet hsi kobet hakiki ya itu yang disebut dengan kobet barangnya diterima secara secara fisik secara fisik nah ini ada perbedaan sedikit disitu Bapak dinamakum Allah jadi kalau kita memaknainya yang toyib yang toyib yang sebisanya kita lakukan yang seharusnya yang bisa kita lakukan adalah barang itu apa kita terima kobetnya secara hakiki secara hissi secara barang kita terima itu lebih baik karena dengan begitu potensial konfliknya itu menjadi menjadi ringan hampir-hampir gak ada ya karena tadi misalkan saya beli telur tadi di tokonya kakek kakek sudah apa di tempat kakek itu sudah ada telurnya yang dipindahkan dari dari pembeli penjual pertama kakek kan memang disini membeli telur untuk dijual ya kan makanya kakek biasanya kalau ada beli telur misalkan di tempatnya gak ada telur kakek gak menjual langsung bilang habis nanti nunggu datang nah berarti kakek sudah menjalankan hadis ini gitu kakek tidak kemudian oh sebentar lagi datang sebentar lagi datang ada pokoknya ada gitu kenapa karena ada pembeli padahal kakek belum belum memiliki barang itu disini bahkan dalam tanda kutip meskipun kakek sudah membeli tapi barangnya belum nyampe ini diharapkan diharapkan untuk amannya untuk ikhtiatonnya untuk hati-hatinya diharapkan kita tidak menjualnya sebelum kita mendapatkan atau menerima kobetnya seratrimanya secara hissi atau secara hakiki ya tetapi ada pendapat yang kedua yang tadi yang disebutkan yaitu kobet itu cukup kobet hukmi ya ya itu kobetnya cukup hukumnya kalau dia berarti sudah klik-klik yes 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 oke berarti itu sudah secara kobet hukmi namanya baban nah itulah yang kita sekarang praktekkan disebut dengan dropshipper dimana kita punya tempat order bahkan kadangkala kadangkala ordernya belakangan kan baban ya ordernya kan nunggu kita dapat jadi kita itu sebenarnya belum si penjual 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 pertama itu belum membeli barang sebenarnya cuman dia punya katalog barang ya kan punya katalog barang kemudian ada pembeli pembeli kedua pembeli kedua ini belinya kan kepada si pembeli pertama di dalam pembelian si pembeli pertama ini belum melakukan transaksi ya belum melakukan transaksi kemudian yang terjadi adalah apa pembeli kedua dengan si penjual pertama ini kemudian sudah deal padahal barangnya masih ada di barangnya dimana di supplier bahkan si pembeli pertama ini belum belum melakukan deal dealan apa deal dealan bukan dealannya belum sepakat kalau nanti deal dealan ingatnya dealan belum deal dealan gitu ya nah ini makanya seringkali 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 ada kasus ya ada kasus setelah kita sudah sepakat membeli kemudian tiba-tiba apa yang terjadi tiba-tiba si penjual bilang mohon maaf saiznya habis nah ini kadang-kadang diceritain istri ini kalau jualan jual apa online tiba-tiba udah dibayar kemudian ada tiba-tiba info selanjutnya mohon maaf warna yang dipesan tidak ada ini harus hati-hati harus hati-hati bagaimana solusinya bagaimana solusinya yang penting ini para pelaku dropshipper mungkin yang mendengar jadi akat yang pertama itu sebaiknya jangan langsung deal sebelum kita memiliki barang kan ada dropshipper yang gak punya stok ya ada yang gak punya stok jadi di gudang kita gak ada stoknya tapi kita sudah terkenal sebagai penjual barang tersebut maka berharap deal yang pertama kesepakat yang pertama itu promise aja dulu alwaat dulu janji dulu janji dulu maksudnya sepakat harganya sekian-sekian-sekian tapi bilang saya hari ini belum jujur 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 aja saya belum punya barangnya saya carikan dulu ya biasanya harganya sekian-sekian cuman karena saya hari ini tidak nyetok misalkan gak punya stok jujur saja bilang sama konsumennya tadi ya diinfokan di depan gitu jangan deal dulu ya udah deal kemudian cari-cari-cari jadi gak dapet habis itu ngabarin ke konsumennya barang yang diminta bapak ada tetapi ukurannya misalkan ukurannya pak detono apa ukurannya misalkan mau beli baju renang katakanlah pak detono apa ukurannya XXL misalkan ya misalkan XXL ternyata gak ada adanya cuman S jadi ngabarinya belakangan kan padahal dealnya belum deal pertama tadi jual belinya sudah jalan sudah oke kenapa si pembeli si penjualnya biasanya yakin ada kok biasanya merek SSS XL LXXL dengan warna katakanlah merah misalkan nah gitu ini yang sering terjadi maka solusinya Bapak Naimahkumullah kita ya jujur aja gak usah dipastikan tadi karena apa menghindari cekcok nah ini memang konsumen di Indonesia ini terkenal sabar terkenal sabar pak ya jadi ketika misalkan barangnya tidak ada ukurannya warnanya gak ada kemudian dibilangin oh mohon maaf gak ada barangnya itu gak ada marah-marah gak ada yang nuntut ke YLKI gitu ya jadi terkenal memang sabar sabar dan nrimo makanya pembeli di Indonesia selalu kalah yang menang pedagang nah ini mungkin Bapak Naimahkumullah sering apa namanya sering mendapatkan kasus seperti itu makanya kalau nanti Bapak dan Ibu Rahimahkumullah jadi pelaku dropshipper katakanlah bagusnya kalau gak punya barang disampaikan di awal jadi jangan deal transfer dulu gitu ini kan seringnya udah ditransfer uangnya kemudian barang diminta secara spesifikasinya itu apa tidak ada bagusnya bagaimana booking ya di booking dulu booking dulu namanya mesan namanya salam ya bayi ussalam jadi akatnya jangan langsung bayi ulmu sawamah langsung deal selesai tapi inden inden jual beli inden gitu nah ini solusinya solusinya jika nanti Bapak Naimahkumullah pelaku dropshipper katakanlah bisa disiasati dengan apa dengan akat salam Bapak Naimahkumullah jadi pesen dulu ya pesen dulu nanti dibilangin ini kita minta kita akan carikan barang yang biasa saya ambil gitu nanti kalau memang sudah ada saya infokan siap untuk dikirim kemudian baru ditransfer nah ini ya kayak inden sahamu gitu Bapak Naimahkumullah supaya apa kita minimal sudah terjadi kobet yang level paling ringan yaitu kobet hukmi ya Bapak Naimahkumullah jadi kobet hukmi sekali lagi memang barang tidak perlu ngelewati ke rumah kita ke gudang kita kan nanti ada namanya biaya tambahan ya kita maklumi lah disitu ya Bapak Naimahkumullah yaitu biaya tambahan apa biaya tambahan ya kan misalkan pos dari nge-pos Tiki atau JNE dari dari pembeli dari penjual pertama ke kita nah ini ini kan ada biayanya makanya kita harus cerdas disitu supaya tidak jatuh kepada larangan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad S.A.W nah maka kita lakukan apa kita jelaskan kita jujur kepada pembeli kita kepada konsumen kita ujungnya apa supaya tidak terjadi percek cokat Bapak Naimahkumullah ya kan Alhamdulillah kalau konsumen tadi tidak marah-marah tidak maki-maki biasanya ya tidak marah-marah kamu ini bilang iya barangnya ada dan sebagainya tiba-tiba apa gak ada berarti kan kita bohong nah sehingga nanti reputasi kita jadinya tidak bagus nah ini yang dijaga oleh Islam ya jadi reputasi masing-masing ini dijaga nanti ya itu kalau orang luar orang jauh kan misalkan orang jauh yang kita gak kenal kebayangkan kalau kita kenal Jumat ya bari nah reputasi kita kan jadinya apa ditetangga gak bener nanti diomongin lagi kan diomongin ini Bapak ini gimana sih jual belinya janji ada ternyata tidak ada gitu nah makanya sekali lagi bagusnya disini dropshipper itu diberikan promise aja dulu janji ya janji apa ya kesepakatan awal tapi belum deal ya katakanlah kalau kita ragu-ragu takut nanti gak jadi si penjualnya si pembelinya gak jadi misalkan oh kepanjangan kalau gitu nanti gak jadi kita rugi insyaallah rizki itu ada yang ngatur rizki itu gak akan ketuker ya daripada kita jatuh ke dalam adawah dalam pertengkaran pertentangan ya mendingan kita kelewatan rizki yang sedikit ya kan inilah guidance sampai sebegitunya artinya jika seorang muslim itu berbisnis maka dia pasti memuaskan satisfactionnya tinggi harusnya seorang muslim itu kenapa guidance-nya itu dijaga oleh syariah sebegitu kuatnya Bapak Dari Mula Hakumullah ya jadi gak boleh sembarangan asal untung ngantem aja ya pokoknya ini ada konsumen gak punya barang belum cari bukan apa namanya bukan orang yang biasa jualan itu lagi kadang-kadang pokoknya apa itu namanya istilahnya apa itu palu gada palu gada apa lu mau gua ada ini bisnis barisnya terbaru ya ini terkenal banget nih bisnis apa lu mau gua ada ya ini mudah-mudahan bisa nanti bisa menjadi guidance ya Bapak Dari Makhumullah para dropshipper yang diaramati oleh Allah S.W.T pastikan kalau memang kalau memang kita belum memiliki barang maka ini belum memiliki barang ini disini kasusnya sudah dibeli sudah dibeli barangnya belum nyampe apalagi apalagi kita belum melakukan transaksi apapun sudah menjual kemana-mana dan mengiakan ini yang terlalu berani ini di cerita ini di hadis ini adalah kita itu sudah membeli barang tapi barangnya belum nyampe belum kita pindahkan dari gudangnya si penjual karena kita memang beli barang itu untuk dijual lagi nah ini tidak boleh makanya di hadis tadi sampai diutus seseorang untuk memindahkan dari gudang jadi kekuasaannya agar pindah kepada kekuasaan kita sampai sehat-hatinya sebegitu seorang muslim dalam berbisnis ini bukan untuk menghalang-halangi bisnis supaya cepat laku tetapi menjaga agar apa terjadinya satisfaction antara siapa antara dan bainahuma antara dan bainahuma diantara para pelaku bisnis jadi mereka ridok jadinya gitu ya kan artinya apa kalau seorang muslim berbisnis mengikuti tatacara rasulullah sallallahu maka semuanya puas tidak ada yang dikecewakan karena memang barangnya nyata sudah dalam kekuasaannya baru dijual beli nah ini bapak dan rihakumullah sekali lagi para apa namanya pelaku dropshipper saya menghimbau terutama khususnya adalah jamaah masjid kita tercinta kalau kita pelaku dropshipper maka solusinya yang pertama dilakukan adalah berikan janji dulu kejujur insyaallah warga gini yang melatih kan baik-baik pak ya bilang aja pak ini barangnya belum ada saya carikan dulu ya tapi saya udah biasa jualan harganya sekian nih harganya sekian dan biasa ada nanti kalau sudah yes ada barangnya maka apa maka nanti saya infokan gitu ya jadi gak usah takut-takut seolah-olah nanti gini wah ternyata dia penjual sekian gak apa-apa dia mau kenyatanya begitu kok gak apa-apa yang ditutup-tutupi kan ya kan menutupi citra itu berat ya citra itu mahal citra itu kalau kita hidup apa adanya itu murah jadinya ya kalau kita tutup-tutupi misalkan ya kita gak punya mobil bergaya punya mobil repot kita pak berat image ya image citra citra ya mahal itu pak hidup itu pak jadinya kita malu kemana-mana ya gak apa-apa kita dikenal sebagai orang yang punya mobil gak apa-apa kan emang kemudian harga diri kita anjrok gitu kalau kemudian kita dikenal gak punya mobil kan gak juga kan kita punya kehidupan kita sendiri kita punya anak dan istri yang kita harus bahagiakan sendiri daripada kita ngurusin keinginan orang gengsi kita repot pak ya jadilah hidup kita jadi hidup kita diri sendiri jadi nyaman lah harga gengsi itu mahal ya makanya gak usah pake gengsi-gengsi nyapta aja apa adanya ya bapak dan ibu kumullah ini 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 mudah-mudahan apa namanya satu jenis jual beli yang saat ini lagi marak ini saya gak tau ini mungkin modern ya ini kalau gak salah ditulisnya pada tahun 2016 kalau gak salah buku ini makanya termasuk yang update makanya ujuk-ujuk aja yang pertama bahasanya itu adalah apa masalah kobet ya biasanya kan kobet ini termasuk masalah-masalah yang agak akhir gitu tapi ini dalam transaksi modern ini yang paling banyak terjadi ya masalah kobet makanya kalau kita bisa bapak dan ibu kumullah sebagai konklusinya kalau kita bisa melakukan kobet hisi obet hakiki itu lebih afdol ya bapak dan ibu kumullah lebih afdol karena memang kekuasaan ada di kita barang ada di kita insya Allah pembeli tahu kualitasnya tahu harganya tahu spesifikasinya maka bisa langsung dilihat dan insya Allah setelah itu tidak pernah ada apa tidak ada cek cok di belakangnya karena memang si pembeli dan penjual kelihatan barangnya tapi karena saat ini di dunia maya dunia kita adalah dunia maya kita lebih suka membeli dari tempat tidur ya dari tempat tidur pakai pakai handphone kita pakai gadget kita maka guidance nya adalah yang paling rendah kobet adalah kobet hukmi ya kobet secara hukmi maksudnya sudah secara terima tapi baru selesai dari akad jadi baru de jure ya baru secara hukumnya sudah berpindah tangan tetapi secara barang belum diterima ini adalah kobet yang paling ringan yang ahsan dan afdol toyib adalah yang kobet hisi atau kobet hakiki ya secara terima secara fisik seperti itu ini bahasan larangan yang pertama Bapak Nabi Kumullah sampai disini mungkin Arya mau ditanyakan dulu Bapak Nabi Kumullah atau sudah jelas panjang lebar iya iya oh berarti referal model referal sebenarnya kalau referal ini bukan posisinya bukan jual beli tapi lebih kepada agensi agensi ini lebih kepada taukil perwakilan jadi sebenarnya yang menjual dan membeli bukan kita kita karena dapat komisi bahasa kerennya calok bahasa kerennya calok namanya itu referal sekarang lagi viral referal jadi kalau mau beli sebut nama saya sebut nama saya dapat harga khusus gitu lah ada kode referalnya kasih kode WD05 gitu ya ini kode referal namanya dari sisi akat struktur akat tadi Pak Widi itu kurang tepat kalau jual beli tadi ya kurang tepat tapi lebih cepatnya adalah taukil perwakilan jadi sebenarnya kita itu agennya si penjual itu lebih 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 aman lebih aman karena memang dari awal kita itu tidak punya resiko ini bedanya begitu Pak ya jual beli itu resikonya lebih gede dibanding dengan agensi kenapa karena kalau jual beli kita sebagai pelaku utama aktor utamanya yang harus memiliki barang tapi kalau taukil perwakilan atau agensi kita hanya wakilnya maka yang namanya wakil yang berhak atas komisi atau fee tetapi yang menentukan segala tata cara aturannya ada di pemilik barang ada di supplier gitu jadi boleh boleh gak ada masalah boleh gak ada masalah ke penjual supplier enaknya disitu cuman mungkin nama kita gak keren gitu ya tadi dianggapnya calo ya sebenarnya kan hidup ini percaloan ya kebanyakan calo ya itu walaupun jadi dunia maya masih kena calo lagi ya memang repot juga gitu ya sebenarnya kan dunia maya itu untuk memangkas calo sebenarnya kan konsepnya begitu gitu kan memper memperluas penjual gitu ya disitu jadi tadi kalau kasusnya seperti itu lebih cocoknya konderovral atau agensi memang ada dropshipper juga model model bisnisnya berbeda-beda jadi ada memang dropshipper itu yang model modelnya tadi agensi ada yang modelnya memang langsung jual beli juga ada ada yang mix juga ada ini tergantung makanya yang penting adalah POI-nya adalah kalau kita memposisikan sebagai penjual maka pastikan dipastikan barang itu ada dalam kekuasaan kita yang ada dalam kekuasaan kita itu POI-nya minimal kobetnya adalah kobet hukmi ya karena larangan disini adalah sebenarnya larangan kobet hukmi disini kan sudah terjadi jual beli cuman barangnya belum diterima di hadis ini jadi sebenarnya kalau kita mau strik lagi kobet hukmi itu di hadis ini dilarang gitu indikasinya disitu tapi karena dunia modern yang seperti sekarang ini dengan jarak jual beli area yang luas antar negara kan dulu gak kebayang kan baban amakumullah yang namanya jual beli bisa orang bogor dengan orang di Amerika dulu mungkin paling jauh orang bogor dengan orang suka bumi itu pun harus nunggu setengah hari untuk jumpa sekarang itu sudah terlewati makanya kalau kita mengikuti kobet hisi atau hakiki 100% juga kita kewalahan kita kewalahan kita kerepotan makanya kita ambil minimal kobetnya sudah kobet hukmi kobet yang secara hukum artinya kalau nanti terjadi katakanlah pengadilan kita tetap menangkan secara desur sudah dari kita cuman konfliknya jadi terjadi jadi lebih ringan konfliknya daripada kita 100% belum ada kobet artinya apa kita berprofesi sebagai penjual tapi sebenarnya kita lagi calok ini kan double agen ya Pak kadangkala si agen ini atau si calok ini berprofesi double dia sebenarnya calok agen tetapi dia menentukan harganya sendiri yang sebenarnya mungkin tidak disepakati dengan si suppliernya nah ini jadi caloknya terlalu berani terlalu agresif caloknya terlalu agresif gitu ya jadi dia pengen dapat dua-duanya dapat komisi ya kemudian juga pengen dapat untung profit atau margin ya jadi dapat dua ini kadangkala inilah hawa nafsu ya yang lebih penting bagi kita adalah insyaallah setelah kita berusaha dan bekerja rizki itu ada yang ngatur ya ini harus diketahui oleh kita semua rizki itu gak akan ketuker dalam sebuah ayat dikatakan jadi kunci kita dapat rizki itu dabah dabah itu bimakna harokah jadi sepanjang kita sudah bergerak itu insyaallah rizki itu sudah ada yang ngatur tinggal kita menjemputnya kan menjemputnya dengan cara apa bergerak ini ini poinnya jadi rizki insyaallah sudah ada yang mengatur yaitu Allah yang harus kita lakukan adalah memaksimalkan dan mengoptimalkan ikhtiar dan optimalisasi ikhtiar dalam bisnis syariah kita sebagai seorang muslim jangan sampai menghalalkan segala cara mudah-mudahan bermanfaat ada lagi Bapak Namaikumullah berkaitan dengan praktek yang pertama ini cukup ya kenapa Pak RT yang pertama sebelumnya mereka sudah punya yang namanya urf kebiasaan kenapa Pak Tano ini Pak Tano suka bercanda yang pertama kita biasanya ada namanya kebiasaan atau uruf uruf itu sama dengan hukum biasa sepanjang dia tidak bertentangan dengan syariah maka dia menjadi artinya mereka antar pembeli antar penjual antar supplier di Mangga 2 itu sudah ada kesepakatan untuk menjadi saling agen maka dalam hal ini tidak ada masalah ya belum transaksi makanya kecuali Bapak langsung begini saya carikan ah enggak Pak saya pengen dari penjual pertama boleh-boleh aja itu hak kita cuman sekali lagi orang Indonesia kan biasanya gak enakan biasanya nerimo tadi jadi memang di Indonesia itu kingnya itu bukan the kingnya itu bukan customer kingnya itu supplier sehingga bahasanya konsumenya itu dizolimi berkali-kali juga iya aja kan berbeda ya Pak berbeda ya poinnya disitu poinnya disitu jadi kalau kita bilang apakah itu tidak apakah boleh atau tidak boleh karena memang saat ini sudah menjadi urf sudah menjadi kebiasaan bahwa di penjual blok itu itu sudah saling penjual dan sekaligus saling mengageni apa mengageni bahasanya jadi sudah ada kesepakatan diantara mereka makanya mereka yang menjualkan barang yang penting adalah kita sebagai konsumen harus tahu harga pasar ya harga pasar itu nanti ada ada kajian tersendiri berkaitan dengan bagaimana menjual kalau tertipu dengan harga pasar nanti ada baik hadir libat ada sendiri nomor berapa nanti gak tahu kita jadi poinnya disitu Pak RT insya Allah tidak ada masalah aman insya Allah kecuali kita tidak mau Pak ya kecuali kita tidak mau dibilang begitu oh enggak Pak saya pergi aja enggak apa-apa kalau menurut ini hak kita ya hak kita untuk menolak wallahualam biswab ya mudah-mudahan yang saya sampaikan adalah benarnya dari Allah SWT yang salah hanya dari pribadi diri al-fakir yang sedang belajar lagi menuntut ilmu mudah-mudahan sharing kita pada pagi hari ini bisa memberikan guidance lebih baik dalam praktek terutama dropshipper di era modern ini wallahualam biswab kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim kawaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyadu an la ilaha ilaha anta astagfirullahaladzim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih berhasil baik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada 7 langkah infak melalui gopay pertama buka aplikasi gojek di hp kita jangan hp orang lain lalu kita tunggu setelah muncul menunya kita klik tombol bayar pastikan saldonya ada ya lalu kemudian kita scan qris dkm pembayaran berhasil baik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih